selamat menikmati selamat menikmati dia bisa cinta perempuan tapi dia juga bisa cinta laki-laki dan mungkin saya berikan definisi dulu apa itu LGBT LGBT L itu dari kata lesbian lesbian itu adalah seorang perempuan yang mencintai sesama perempuan karena berasal dari kata kata ini berasal dari kata lesbos lesbos itu suatu puluh di Yunani yang menurut mitologi puluh itu hanya dihuni oleh wanita-wanita dan wanita itu saling senang satu-satunya lain dari mitologi inilah wanita yang menyenangkan wanita disebut sebagai orang-orang lesbos yang dari bahasa Inggrisnya menjadi lesbian lg g itu dari kata bahasa Inggris sebenarnya artinya tadinya itu artinya suka cita gembira, bahagia kita tidak tahu bagaimana kata itu akhirnya digunakan untuk menyebut orang yang jenis kalimat kelaminnya laki-laki tetapi juga suka sama laki-laki ya mungkin lah kayak di Indonesia inilah biasanya ada kata-kata penggantian perubahan makna ya dulu kalau orang wanita kerja seks itu disebut sebagai kupu-kupu malam lagi mana kok bisa kupu-kupu gitu ya ya sama ini dengan komoseksual itu disebut sebagai gay lg-b b itu bi seksual bi itu artinya dua atau mendua orang yang orientasi seksualnya ya bisa laki-laki kepada sesama laki-laki kalau perempuan kepada sesama perempuan tapi juga bisa kepada lawan jenisnya lg-b t t itu transgender ya transgender itu orang yang gendernya atau jenis kalimatnya menyebrang kepada jenis kalimat yang berbeda dari dirinya jadi biasanya transgender adalah orang laki-laki yang ingin jadi perempuan lalu mengubah dirinya ya ya lalu ada transseksual nah kalau transseksual itu ya orang yang begitu tetapi belum sampai mengalami operasi ya kalau dari luar Indonesia disebut waria waria atau banci ya nah itulah beberapa istilah mengenai kata-kata lgbt ini sedangkan orang yang umumnya secara standar orang itu adalah laki-laki mencintai perempuan atau perempuan mencintai mencintai laki-laki ini disebut sebagai heteroseksual yaitu hetero artinya berbeda dalam bahasa Inggris nah seksual ini bahasa Inggris jadi ini campuran ya seksual orang yang secara seksual mencintai orang yang berbeda dari jenis kelabanya sendiri nah homoseksual homo itu juga bahasa Inggris kalau kan itu dalam istilah teologi ada kata homo usios homo itu artinya satu homo usios artinya satu zat hakikat satu hakikat ini berbicara tentang teologi tertunggal ya ada kata homo usios nah ini adalah homo seksual jadi bahasa Yunani campur dengan bahasa Inggris jadilah kata homo seksual nah bagaimana kalau gitu pertanyaannya adalah setelah mengetahui definisinya ini pertanyaannya bagaimana sikap gereja ortodoks mengenai variasi yang sekarang disebut sebagai orientasi seksual ini ada yang pro diantara umat Kristen yang ada alasannya adalah cinta kasih ada yang kontra alasannya adalah itu dilarang Alkitab nah ayat-ayat yang diajukan oleh yang kontra misalnya ayat apa coba kita baca ada beberapa ayat dalam Alkitab setidak-teranya ada enam ayat yang dimengerti sebagai larangan terhadap perbuatan LGBT ini itu enam atau tujuh pertama adalah cerita yang terkenal itu yaitu Sodom dan Gomorrah coba kita baca dalam kejadian pasal yang ke-19 kejadian pasal yang ke-19 kita baca demikian kejadian 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 ke-19 mengenai kisah dua orang malaikat yang datang kepada Lord dan kita baca mereka menampakkan diri sebagai orang muda mungkin kelihatannya ganteng sekali sehingga ditaksirkan orang-orang laki-laki di kota Sodom itu jatuh cinta pada orang-orang ini kita baca dalam kejadian pasal 19 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8 melalah ayat yang ke-8 lah tetapi sebelum mereka tidur orang-orang lelaki dari kota Sodom itu dari yang muda sampai yang tua bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu mereka berseru kepada lo dimanakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka dalam bahasa aslinya yada yada itu mengetahui dan mengetahui ini memang istilah yang berarti seksual hubungan seksual seperti yang kita lihat dalam kejadian kejadian pasal yang ke-4 ayat 25 adam bersetubuh pula dengan istrinya kata ini dalam bahasa ini ya tidak mengetahui dan kata yang sama digunakan di dalam kejadian 19 ini hanya memang ini diterjemahkan dalam konteks idiom idiom bahasa Indonesia supaya kami pakai mereka lalu keluarlah lot menemui mereka ke depan pintu tetapi pintu ditutupnya di belakangnya dan ia berkata saudara-saudaraku janganlah kiranya berbuat jahat nah ini ayat yang sering dimak mengerti sebagai ayat yang ini mereka dihukum kan dihukum Sodom dan Gomorrah dihancurkan ini untuk yang kontra terhadap LGBT dianggap sebagai ayat yang menyatakan bahwa Tuhan benci dengan nama seksualitas sehingga Sodom dan Gomorrah itu dihancurkan nah ayat ini akhirnya dijelaskan di dalam kita baca di dalam Judas Judas pasal yang ke-1 memang satu ayat pasal di dalam kitab Judas dikatakan ayat yang ke-7 pasal 1 sama seperti Sodom dan Gomorrah dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar pengup kepuasan-kepuasan yang tak wajar telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang kata-kata kepuasan-kepuasan yang tak wajar ini kita baca di dalam bahasa aslinya begini ya jadi kita akan berbicara yang kontra dulu nanti jawaban yang pro gimana terhadap ayat yang sama di dalam Judas pasal 1 kita baca demikian Judas 1 ayatnya yang ke-7 Judas 1 ayat 7 dikatakan dan dan mereka mengejar daging lain dikatakan sebenarnya daging lain ini apa ini daging malekat yang bukan daging manusia ya sebab ayat ini tidak jelas menyatakan itu homoseksual daging lain gitu ya daging lain ini apa wujud malekat itu memang dagingnya beda dengan orang Sodom itu jadi kalau dari ayat ini ya kelihatannya dosanya adalah memilih keinginan whatsapp yang tidak wajar karena mau mengingin hubungan dengan malekat kelihatannya seperti itu ya nah yang selanjutnya ayat selanjutnya yang digunakan sebagai dasar anti LGBT adalah di dalam kitab imamat ya ada dua dalam kitab imamat imamat pasal yang ke 18 di dalam imamat pasal 18 ayatnya yang ke 22 janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang berstubuh dengan perempuan karena itu suatu kekejian satu ayat lagi kita baca imamat 20 ayat 13 dikatakan begini bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang berstubuh dengan perempuan jadi keduanya melakukan suatu kekejian pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri dan juga ada ayat di dalam ulangan 22 ayat 5 dimana dikatakan begini dalam ulangan 22 ayatnya yang kelima kita baca demikian seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki janganlah mengenakan pakaian perempuan sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allah nah itu dari perjanjian dalam perjanjian baru kita baca di dalam Roma pasal 1 ayatnya 26 27 karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar ini bisa dimaksud klesbianisme demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berai mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka kita baca juga dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 1 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9 sampai 10 iyalah 9 sampai dengan 10 atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah jangan tak sesat orang cabul penyembah berhala orang bersinah banci sebenarnya terjemahnya bukan bahasa asalnya ini malakoi orang yang orang yang lemah lembut lemah gemulai orang yang lemah gemulai ini menunjuk kepada laki-laki yang berfungsi sebagai perempuan di dalam penyembahan di kuil-kuil berhala yang melibatkan hubungan seksual dalam upacaranya sama seperti kalau orang mencari pesugian di gunung kemukus di Solo ada menurut begitu hanya kalau disana ya dengan pelacur ya dengan orang-orang tanakal di 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 jaman ini ada pergi ke kuil dengan melakukan hubungan itu inilah yang disebut pelacur bakti ya pelacur bakti itu memang diajarkan dalam perjanjian lama juga ada itu coba kita baca dalam ulangan ya ulangan 23 ayat 17-18 diantara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti dan diantara anak-anak laki Israel janganlah ada semburit bakti jadi kalau perempuan yang melakukan itu namanya pelacur bakti karena dia melacur untuk kebaktian Tuhan ke dewa ya dan laki-laki yang melakukan itu disebut semburit bakti nah di dalam di dalam satu korintus pasal 6 tadi yang diterjemahkan saya banci bukan banci dalam pengetahuan kita ini bukan ini adalah semburit itu semburit bakti orang-orang yang menjadi pelacur laki-laki menjadi berfungsi sebagai perempuan di dalam penyembahan berhala itu dan ini dikatakan dalam dalam ayat tadi kita baca lagi satu korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9 atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah janganlah sesat orang cabul penyembah berhala orang berjina semburit pemburit pencuri orang kikir pemabuk pamfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah yang terakhir kita baca dalam satu timutius di dalam satu timutius kita baca demikian ayat yang ke pasal 1 ayat 8 dan 9 sampai 10 kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan yakni dengan keinsapan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar melainkan bagi orang doraka dan orang lalim bagi orang fasik dan orang berdosa bagi orang duniawi dan yang tidak beragama bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu bagi pembunuh pada umumnya bagi orang cabul dan pemburit bagi penculik bagi pendosta bagi orang makan sumpah dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat ayat 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 inilah yang diajukan oleh orang Kristen yang menentang LGBT tetapi dari pihak LGBT terutama di Amerika ya ada orang-orang Kristen bahkan yang menamakan dirinya pendeta yang bukan saja tidak setuju dengan ini tetapi dengan tafsiran itu tetapi mereka menghidupi menganggap bahwa ini tidak apa-apa ada pendeta yang kawin secara homoseksual ada gereja-gereja yang khusus contohnya apa ya kalau di Amerika itu Metropolitan Community Church itu gereja memang khusus untuk melayani kaum kaum homoseksual LGBT ada gereja yang yang lain adalah yang di Texas itu namanya itu katedral oh saya ada bukunya itu maaf ini ya ini mereka menyebut dirinya holy homoseksual dan ini ibadahnya jadi di Amerika ini akhirnya menjadi satu pertentangan ketegangan antara mereka yang memegang pemahaman tradisional atas air-air tadi dan kelompok-kelompok yang menyebut dirinya ini disebut sebagai holy homoseksual ya tak nah nah bagaimana kalau dari pihak yang kontrai yang pro memahami ayat-ayat tadi nah pihak yang pro mengatakan begini kalau kita kembali kepada kisah Sodom dan Gomorrah tadi ya pihak yang pro mengatakan di dalam kejadian pasal 19 tadi ayatnya yang ke kita baca ayat 4 sampai ayat 8 tetapi sebelum mereka tidur orang-orang laki dari kota Sodom itu dan dari muda sampai yang tua bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu mereka bersuluk pada Lut dimanakah orang-orang yang datang padamu malam ini bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka lalu keluarlah Lut menemui mereka di depan pintu tetapi pintu ditutupnya di belakangnya dan ia berkata sodara-sodaraku janganlah kiranya berbuat jahat kamu tahu aku punya dua orang anak perempuan yang belum pernah di jama laki-laki baiklah mereka kau bawa keluar kepadamu perbuatlah kepada mereka seperti yang kau pandang baik hanya jangan apa-apakan orang-orang ini sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku argumentasi di BN Pro mengatakan bahwa laki-laki di Sobden itu bukan orang homoseksual mengapa begitu sebab Lut kalau memang itu homoseksual Lut kan tahu kebiasaan mereka kenapa Lut menawarkan kedua anak perempuannya berarti kalau begitu mereka juga suka perempuan nah kalau begitu mengapa mereka melakukan itu dan ingin kelihatannya ingin memperkosa tamunya Lut yang adalah kedua malaikat ini biar yang Pro mentafsirkan di dalam budaya timur tengah jaman itu kerahmataman menerima tamu itu merupakan suatu kebajikan yang sangat tinggi kalau ada seorang tamu bertamu di rumah seseorang orang itu wajib melindungi sampai keselamatan orang ini dan kelihatannya memang orang-orang Sodom ini mau menggunakan pemerkosaan sebagai bentuk untuk merendahkan orang asing ini jadi sebenarnya dosanya kata orang-orang ini yang Pro bukanlah dosa homoseksualitas tapi dosa ketiadaan ramah taman kepada tamu sebab ternyata orang-orang itu bisa senang sama perempuan buktinya Lod menawarkan perempuan kepadanya jadi karena itu dan kalau disambung dengan Yudha 1 ayat 7 tadi dosanya adalah mereka mengejar daging lain tafsirannya sulit daging lain apa maksudnya apakah karena malaikat bukan punya daging seperti manusia dan akhirnya orang-orang ini berhawa nafsu kepada makhluk Allah yang suci dari surga ini ya itu masih banyak perdebatan mengenai arti kata daging lain tapi pihak yang pro terhadap homoseksualitas mengatakan enggak ini dosanya bukan masalah homoseksualitas tetapi masalah kekejaman dan ketiadaan keramah-tamahan terhadap tamu dan orang asli lalu bagaimana dengan imamat imamat pasal 18 ayat yang ke 20 2 tadi janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang berstubuh dengan perempuan karena itu suatu kekejian nah kata kekejian ini dalam bahasa ibrani adalah to'eva dan menurut kelompok yang pro mengatakan to'eva itu adalah kekejian dalam pengertian sesuatu yang menjijikan karena itu juga dikatakan untuk hal-hal yang bersepat ritual namanya makanan yang dilarang itu juga disebut sebagai kejijikan jadi ini bukan kejijikan dalam arti apa bukan dalam arti bahwa itu cinta kasih antara dua orang yang berjenasi kelamin sama itu kekejian bukan tapi itu kejijikan secara ritual karena apa bangsa bangsa ibrani itu mementingkan adanya keturunan dan kalau sampai orang laki-laki cinta sama laki-laki perempuan cinta sama perempuan sehingga tidak menimbulkan keturunan itu bertentangan dengan dan itu akan memusnahkan Israel kalau tidak ada keturunan nah itu ya akhirnya dikatakan ya itulah artinya kekejian di sini dan dikatakan juga dalam 19 ayat pasal 20 ayat 13 hal yang sama tadi bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan jadi keduanya melakukan satu kekejian pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri ya kata-kata kekejian digunakan lagi di sini dan hukuman mati ya karena perjanjian nama memang ganti gigi hukuman mati masih diizinkan tetapi dalam perjanjian baru itu sudah tidak berlaku lagi contohnya dalam Jonas 8 ketika ada orang perempuan yang tertangkap sedang bersina yang mau dilempari batu sama orang Yahudi oleh Yesus akhirnya dilepaskan dengan perintah untuk dia berkobat jadi kedatangan Yesus telah membatalkan hukum merajam ini jadi ini tidak berlaku jadi kalau begitu kedua ayat ini tidak berbicara tentang kekejian dalam mengar kekerjaan dalam pengertian sesuatu yang membuat murka Tuhan katanya lagi pula kata yang pro ini berbicara tentang apa tentang kejijikan ritual yaitu terkait dengan pelacur bakti dan semburit bakti di dalam kitab ulangan tadi jadi tidak berbicara tentang kondisi homoseksual seperti yang dimengerti dalam zaman modern sekarang ini sebab itu tidak ada kaitannya dengan pelacuran bakti tidak ada kaitannya dengan ritual dalam satu agama dan menurut yang pro mengatakan bahwa orang yang mengalami seperti ini adalah dilahirkan demikian itu nanti kita bicarakan juga terus bagaimana dengan Roma tadi itu jelas sekali itu kaitannya dengan penyimpan berhala coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke Roma pasal yang ke satu tadi ya kita baca mulai ayat yang ke 24 saja supaya tahu konteksnya ayat 23 mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana burung-burung binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar maksudnya patung-patung ya berhala karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya amin karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa napsu yang memalukan sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam beraih mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan nama suman laki-laki dengan laki-laki jadi konteksnya kalau begitu jelas sekali homoseksualitas itu dinyatakan dalam ini adalah sebagai akibat orang menyembah berhala oleh karena itu tidak berbicara mengenai fenomena LGBT zaman modern ini demikian argumentasi dari pihak yang pro bagaimana dengan satu korintus sama saja karena itu berbicara tentang pemburit dan semburit yang konteksnya jelas itu menunjuk kepada penyimpanan berhala praktek dalam penyimpanan berhala jadi kalau itu satu timutius fasal satu tadi juga begitu karena yang dikenal di zaman itu yang menjadi anti adalah kaitannya ini dengan penyimpanan berhala bahkan menurut pihak yang pro di dalam Alkitab juga ada bukti bahwa ada percintaan sesama jenis nah dimana ada dua yang digunakan sebagai bukti yaitu kitab perut kita perut kita baca dalam kitab perut demikian ya tentunya pihak yang anti mengatakan bukan artinya bukan begitu gitu ya di dalam kitab perut pasalnya yang ke kisahnya adalah ketika di Israel terjadi pacak klik ya terjadi pacak klik yang luar biasa sehingga menyebabkan satu keluarga ini meninggalkan Israel dan menuju ke tanah muat ya suaminya meninggal menuju ke tanah muat kita baca dari kitab perut kita baca ceritanya pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel lalu pergilah seorang dari Bethlehem yaudah beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah muat untuk mentap di sana sebagai orang asing akhirnya dia mati dan akhirnya anaknya jadi besar dan anaknya itu dikawinkan kepada orang setempat kita baca ayat 2 nama orang itu ialah Eli Melek nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion semuanya orang-orang yang fratah dari Bethlehem yaudah dan setelah sampai ke daerah muat dia melah mereka di sana kemudian matilah Eli Melek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya keduanya mengambil perempuan muat yang pertama bernama Orba yang kedua bernama Ruth dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya lalu matilah juga keduanya Yani Mahlon dan Kilion sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya karena sudah dia punya keluarga tanah muat dia mau kembali ke tanah Israel anaknya penantunya yang satu Orba itu meninggalkan kembali kepada keluarganya tetapi yang Ruth tidak mau maka mau ikut sama mertuanya ini kita baca dalam di dalam ayat yang ke-11 dia mengatakan pergilah kamu di sana pergi seperti Ruth ayat 15 berkata Naomi telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para alahnya pulanglah mengikuti iparmu itu ayat 16 tetapi kata Ruth janganlah desa aku meninggalkan kau dan pulang tidak mengikuti kau sebab kemana kau pergi kesitulah juga aku pergi dimana kau bermalam bangsamu bangsamu dan alam walaku dimana kau mati aku akan mati di sana dan di sana aku akan dikuburkan jadi dari pihak yang pro mengatakan ini bukti ada hubungan cinta antara Ruth dengan mertuanya Naomi sehingga sampai tidak mau dipisahkan dan mau ikut mati ke negaranya jadi itu ada hubungan cinta tapi biayang itu tidak itu banyak di negara timur itu mertua dengan menantu bisa mencintai sedemikian dan merasa kasihan kepada mertuanya mertuanya yang sendirian dia ingin membantu mertuanya ini tidak ada hubungannya dengan hubungan seksual ini hanya bakti seorang menantu kepada mertu mertua nah ini tahsiran ini terlalu berlebihan demikian pihak yang anti ada juga ayat yang lain yang digunakan untuk menduktikan bahwa dalam Alkitab ada praktek hubungan sejenis ini ini terkait dengan Raja Daud dimana di dalam kita baca dalam 1 Samuel pasalnya yang ke kita baca dalam 1 Samuel pasal yang ke 18 1 Samuel pasal yang ke 18 dikatakan begini oleh pihak yang pro dikatakan pasal 18 mengantara Daud dengan anaknya Raja Saul yang bernama Yunatan kita baca di dalam pasal 18 ayat 1 ketika Daud habis berkata dengan Saul berpadulah jiwa Yunatan dengan jiwa Daud dan Yunatan mengasihi Daud mengasihi dia seperti jiwanya sendiri jadi dalam ayat ini ditaksirkan pihak yang pro bahwa Yunatan itu jatuh cinta sama Daud dan ini terbukti katanya kita baca ayat yang kedua dan tiga pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya Yunatan mengikat perjanjian Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri jadi ada perjanjian cinta pacaran menurut tafsiran pihak yang pro nah ini dibuktikan lagi katanya pihak yang pro 30 pasal 20 30 lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yunatan katanya anak sundal yang kurang ajar bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak saya itu dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu ada kainnya dengan sesuatu yang ada hubungan seksual berarti kalau gitu Saul katanya melihat bahwa ada hubungan seksual antara Daud dan Yunatan kita baca dari 1 Samuel 20 41 maka pulanglah budak itu lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah tiga kali mereka bercium ciuman dan bertangis tangisan akhirnya Daud dapat menahan diri jadi menurut yang pro mengatakan ini berarti ada hubungan hubungan fisik antara Daud dan Yunatan karena mereka saling bercium ciuman apalagi dalam Dua Samuel ketika Daud meninggal tangisan ketika Yunatan meninggal dalam perang tangisan Daud ini hanya dapat dimengerti maknanya jikalau memang ada hubungan antara Daud dan Yunatan dia menangis dia menangis Daud di dalam 2 Samuel 1 menangisi Yunatan merasa susahku karena engkau saudara ke Yunatan engkau sangat ramah kepadaku bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan kata yang pro mana ada orang laki-laki mengatakan dini pada sesama laki-laki berarti kalau begitu Daud memang mungkin homoseksual dua-duanya bukan biseksual sebab Yunatan juga punya istri Daud punya istri tapi mereka ada hubungan itulah taksuran dari pihak yang pro